Akibat erupsi Gunung Tangkupan Perahu Jumat Sore, pemisah setidaknya 24 orang mengalami sesak nafas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, ada satu orang yang terkenal luka bakar akibat buah panas. Untuk mengatasi dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dinas Kesehatan Jawa Barat pun mendropping seribu masker, obat-obatan, dan menyiagakan petugas kesehatan di lokasi kejadian. Erupsi Gunung Tangkupan Perahu yang terjadi Jumat Sore membuat setidaknya 24 orang mengalami sesak nafas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Berli Hamdani, mereka sudah dirawat di rumah sakit dan Jumat malam sudah dapat pulang ke rumah masing-masing. Ada satu orang yang terkenal luka bakar akibat buah panas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dinkes sudah mendropping seribu masker, obat-obatan, dan menyiagakan tenaga kesehatan di lokasi kejadian. Pihaknya pun mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk penambahan logistik. Hal tersebut karena erupsi gunung berapi berbahaya lantaran mengandung banyak partikel, yaitu debu, logam berat, dan gas beracun. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Juita pun meminta masyarakat tetap menggunakan masker jika masih ada abu vulkanik. Pihaknya pun terus memantau perkembangan jika sampai terjadi evakuasi masyarakat. Tidak demikian, berarti kalau masih ada debu, saya ingin mengambahkan masker kalau dipakai, tadi saya lihat bahwa berada 500 meter tidak boleh untuk naik ke sana. Nah, nanti kita lihat apakah ada komusi atau tidak, kita berarti ya masih aman dalam hal. Kepala Dinas Kesehatan Jabar pun mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, tim gabungan berjaga di gerbang masuk Taman Wisata Tangkuban Parahu yang radiusnya 2 km dari lokasi Gunung Tangkuban Parahu. Tim gabungan mulai mendirikan tenda untuk posko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Posko didirikan di depan gerbang masuk Taman Wisata Tangkuban Parahu. Lebih dari 100 gabungan sudah menepati titik-titik lokasi. Kapolres Cimai mengatakan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tim gabungan akan menempati posko. Sedangkan untuk jalan menuju Subang maupun Lembang aman karena radiusnya 3 km dari lokasi. Maka radius aman dari titik eropsi tadi adalah 2 km. Maka pertindak yang dilakukan di lapangan adalah untuk radius aman 2 km, posko didirikan dari porres Subang beserta dengan instansi terkait. Kemudian untuk radius 5 km, untuk antisipasi manakala nanti ada hal-hal yang berkembang, maka ditangani oleh porres Cimahi. Meski telah erupsi, Gunung Tangkuban Parahu masih dalam berstatus normal. Hingga Sabtu pagi, petugas kepolisian dari porres Subang dan porres Cimahi masih bersiaga di area lokasi. Tim Liputan, Bandung TV